Selamat malam, terima kasih Sebenarnya telah bersama-sama dengan kami terus setiap malam Di dalam mempelajari akan firman Tuhan Dan pada malam hari ini Judul renuman kita adalah Anak tetap tinggal dalam rumah Sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Puji dan syukur kami panjatkan kepada engkau Tuhan Oleh karena besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami Engkau telah menjaga dan melungi Akan segala aktivitas kami pada hari ini Saatnya kami mendengarkan akan firman Tuhan Kerenya roh kudus Tuhan membuang hati dan pikiran kami Di dalam nama Yesus Amin Sekali lagi judul renungan kita adalah Anak tetap tinggal dalam rumah Ayat renungannya terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 35 Firman Tuhan berkata Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah Sungguh kasihan seorang pegawai Bila mana anak pemilik berusaha Tempat ia bekerja Mengambil mengambil alih pekerjaan Bagaimana kesempatannya? Pada saat yang ditetapkan Ia tersebut Ia terpaksa menyerah kepada alih waris Mungkin akan di ucapkan kata-kata yang manis Kata-kata Yesus adalah kebalikan dari sifat Pilih-pilih kasih yang demikian Orang-orang Yahudi Menganggap dirinya Pemilik-pemilik rumah kebenaran yang beruntung Allah memberikan kepada mereka undang-undang itu Pada hakikatnya Mereka mempercayai bahwa Tuhan telah menawarkan taurat itu Kepada bangsa-bangsa mereka Dan hanya bangsa Israel Yang menyambutnya Dan memenuhi persyaratan-persyaratannya Karena itulah mereka mengharapkan Untuk menduduki rumahnya Untuk selama-lamanya Yesus membawanya ke atas bumi ini Hanya orang-orang yang merdeka Yang boleh mendiami rumah kebenaran itu Dosa telah memperhambar Bangsa-bangsa dan raja-raja Mereka mengamat-amati Kerajaan Mesias yang akan datang Dan bergembira atas kekayaan Yang diharapkan itu Itu hanya angan-angan belaka Kata Yesus Mereka berada dalam Cengkraman musuh dosa Dan ditindak oleh Firaun setan Sekarang datanglah kepada Anak manusia Yesus memberi hidup dari Allah itu Musa baru ini akan memberikan Kepada mereka Kemerdekaan dari si jahat Apabila anak itu Memerdekakan kamu Kamu pun benar-benar Merdeka di dalam ayatnya yang ketiga benar Karena mereka adalah hamba-hamba dosa Maka mereka tidak berhak Untuk menjadi warga kerajaan Yang dijanjikan itu Akan tetapi Kerajaan itu adalah milik anak itu Untuk selama-lamanya Allah mau memasukkan orang-orang yang menerima Anak itu ke dalam kerajaannya Mereka tidak akan menjadi hamba dosa lagi Melainkan hamba anak itu Luar biasa Allah mau menghimpun kita kepada anaknya Dan karena ia mengasihi anak itu Maka kita pun akan dikasihinya Ia menyerahkan kerajaannya Kepada anaknya itu Dan tentu kepada kita juga Betapa sering Para wartawan Memberitakan tentang kekayaan Luar biasa Pangeran Wallace dari Inggris Ribuan orang yang tinggal di tanahnya Dan hidup dari hasil pekerjaan mereka Akan tetapi Bayangkanlah kekayaan Anak Allah itu Saudara-saudaraku Kasih karunianya Tidak dapat dibeli Tetapi boleh diminta Firman hidup dan kebenaran itu Ditawarkan kepada semua orang Ia memberikan kekuatan rohani Raja-raja dunia Tidak dapat memberikan masa depan Kepada siapapun Akan tetapi Anak itu Tetap tinggal bersama-sama kita Kebenaran akan membuatmu Tersenyum sepanjang hari Belajar tentang Kristus Berarti menerima karunianya Yang merupakan tabiatnya Dikutip dari buku Perempaman-perempaman Tentang Yesus Halaman 193 Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Yang tetap dalam perjalanan surga Terima kasih Tuhan Oleh karena Kasihmu begitu besar Dalam kehidupan kami Sebagai umat manusia Yang berdosa Maka memberikan Anakmu yang kekasih Yesus Kristus Untuk menembus Dosa-dosa kami Terima kasih Tuhan Oleh karena kasih Yang begitu besar Betapa luar biasanya Kasih Tuhan Dalam kehidupan kami Tuhan mampukan kami Untuk bisa Menghidupkan Akan kasih Yang kau Ajarkan kepada kami Mampukan kami Untuk bisa Mengasihi engkau Lebih mengasihi juga Orang-orang Yang ada Di sekitar kami Kami tahu Kami bisa Oleh karena Kekuatan Kemampuan Yang kau Berikan Bagikan Terima kasih Tuhan Sertai dan Lindungi Agar Istirahat kami Mohonkan Besok pagi Dengan tubuh yang Diberkati Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kami kau berdoa Amin Terima kasih Tuhan